Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, The Jack Mania. Kembali bersama saya, Idoi Putra, dan kita akan video call atau berbincang-bincang dengan pemain pesidia saat ini yang sedang berkumpul bersama keluarga di Bandung, Jawa Barat. Siapakah dia? Kita kasih clue. Pemain ini adalah pemain yang sering tampil di Musumalu. Siapakah dia? Kita harus saja hubungi. Jack Mania, kita sudah terhubung dengan Tony Sushipto. Pemain ini sedang berada di Bandung, Jawa Barat, karena memang dia sudah pulang kampung terlebih dahulu sebelum PSBB digalakkan di Jakarta. Dan kita akan berbincang-bincang dengan Mas Tony Sushipto, pemain senior di Persija, dan juga pemain yang paling sering tampil di musim lalu. Mas Tony, apa kabar, Mas Tony? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Gimana ini, Mas? Kabarnya, Mas? Kita nyaris tiga bulan nggak ketemu, Mas? Iya. Hampir tiga bulan nggak ketemu. Yang ikut anjuran pemerintah. Artinya sih di rumah. Jadi, kalau kita sempat berbincang-bincang sama Mas Tony kan sering menemani anak belajar di rumah, Mas. Mungkin bisa diseritakan, Mas, pengalamannya, Mas. Kan biasanya Mas Tony lebih sering di lapangan nih. Sekarang lebih sering menjadi guru private anak nih. Bisa diceritakan. Pelajaran apa mungkin yang paling sering Mas Tony ajarkan kepada anak-anak gitu? Mungkin apa ya, ngebantu masalah kayak bikin Zoom meeting, ngebantu itu sih. Terus ngebantu, pastinya ada tugas lah yang untuk anak karena nggak sekolah kan. Jadinya ya paling ngebantu, ngebantu-ngebantu anak. Mendingan main bola atau mendingan jadi guru, Mas? Mas kan sekarang kayak jadi guru private nih, Mas. Mendingan mana nih? Ya, kalau mendingan ya pasti mendingan sepak bola. Bermain sepak bola pastinya. Tapi, mengajarin anak juga penting. Karena kita juga ilmu juga kan, tambahan ilmu juga. Masalah pandemi ini, Mas, ada nggak sih, Mas? Mungkin anak tuh nanya gitu ke Mas Tony, mungkin masalah corona seperti apa. Terus bagaimana Mas Tony mengedukasi anaknya gitu, Mas, untuk tetap berwaspada di tengah pandemi ini, Mas? Mungkin ada, kira-kira ada arahan, Mas, kepada anak gitu? Iya, pastinya. Karena kan virus ini kan sangat berbahaya. Jadi, anak juga pasti kita kasih tahu bahwa virus ini lebih baik kita kalau untuk keluar meskipun itu di depan rumah, ya pastinya kita pakai masker. Terus, kita juga kalau dari luar, ya sering cuci tangan, ataupun apa, tidak boleh ngucek mata, atau megang hidung, atau mulut, itu sih yang pasti. Yang penting menjaga kebersihan. Siap. Selain menjadi guru, Mas juga saya lihat nih, sempat lihat di Instagram, Mas Tony, boxing nih, belajar tinju kayaknya. Itu memang bisa ceritakan, Mas, kenapa boxing yang dipilih dan susah nggak sih, Mas, berlatih tinju gitu? Bukan boxing yang dipilih, karena teman dari istri kan datang sama temannya. Jadinya, kenapa nggak sih, kenapa nggak ikut latihan gitu loh. Mereka menawarkan, ya kenapa nggak dicoba. Jadi, udah bisa fighting nih, Mas, ya? Kalau fighting, pastinya di lapangan. Tapi tetap tidak keras, ya, Mas. Kalau Mas Tony sendiri, Mas? Siap, Pak Bula. Siap. Mas, kalau misalnya kita flashback ke belakang gitu kan, Mas Tony selain menjadi pemain yang serba bisa, juga pemain yang serba yang bisa berbisnis gitu, Mas. Kita kan mungkin tahu lah, Mas Tony sempat buka restoran atau warung makan, dan juga sempat ada kayak bis berjalan yang isinya bisa buat masyarakat gitu, Mas. Kalau dari Mas Tony sendiri, sekarang bagaimana nih, Mas? Kelanjutan bisnisnya mungkin gitu. Kalau kelanjutan bisnisnya, yang bis berjalan itu, street gourmet-nya udah nggak lagi. Karena kan, itu kan setiap hari itu pasti harus-harus ada lah. Nggak, nggak, nggak pasti selalu ada kan. Terus, kalau yang sambal hijau yang Cipa ganti, itu masih. Tapi, dengan adanya corona seperti ini, ya pasti adalah kena imbasnya. Jadi, masih buka, Mas, ya? Kalau buka, kemarin sih masih. Tapi, bukan lewat-lewat, bukan lewat, apa ya, restorannya dibuka, nggak. Sekarang online juga. Jadinya masih online. Apa sih, Mas, awalnya gitu, Mas, bisa membuka usaha gitu, karena, Mas, biasanya kan pemain pensiun dulu baru memikirkan usaha gitu. Kalau Mas Tony, saat masih di puncak karir, saat beberapa tahun lalu, langsung berbuka usaha gitu, Mas. Mungkin, awalnya gimana gitu, Mas? Sebelum, apa tuh, kompetisi, yang KNB itu ya? Oh ya, itu 2015. 2015. Setelah itu, bukan karena sepak bolanya berhenti baru buka usaha, melainkan Tony udah buka usaha dulu, terus kompetisinya berhenti. Jadi, jadinya, ya emang Tony udah mempersiapkan diri Tony, nanti setelah Tony nggak bermain bola, jadi ada kegiatan di luar sepak bola. Apa itu? Ya, itu kuliner. Karena kuliner pastinya orang butuh lah. Terus ya, kenapa nggak dicoba? Karena teman-teman Tony waktu itu juga, apa ya, deket sama orang-orang kuliner gitu. itu jadinya kenapa nggak dicoba buka. Selanjutnya, Mas, kalau misalnya setelah ini gitu, Mas, ke depannya mungkin apakah ada ambisi, Mas, atau keinginan buka usaha apa lagi gitu, Mas? Apakah tetap kuliner atau mungkin di segi atau sisi lain gitu, Mas? Anda nggak sepertinya? Belum tahu, belum. Belum ada pikiran, tapi yang untuk ke depannya sih pasti ada. Tapi untuk saat ini sih masih belum. Masih belum, Mas. Kalau dari sendiri, Mas, kalau dari sepak bola sendiri, Mas, kita kan musim lalu, seperti yang kita ketemu bersama, Mas Tony, menjadi salah satu pemain yang paling sering tampil di Persija. Ya, sehingga Mas Tony tidak main kalau hanya akumulasi. Selebihnya main terus. Bisa jadi back, gelandang, back kiri, back kanan. Kalau dari musim lalu sendiri, Mas, ada nggak pertandingan yang paling diingat gitu, Mas? Dari musim lalu? Saking banyaknya gitu, kan? Nah, pertandingan yang diingat. Mungkin pas waktu lawan Bali sih. Pas Copa itu. Pas Piala Indonesia. Saat tampil di Cikarang, Mas, ya? Iya, karena kita lag pertama, kita kalah 2-1. Terus kita butuh kemenangan, dan Alhamdulillah kita bisa mendapatkan kemenangan itu. Dan saat itu juga Persija sedang dalam fase yang sulit, Mas. Karena kita kan sempat menemui kekalahan, gitu, Mas, ya? Bia FC atau Puliga, gitu. Dari Mas, ya, sebagai pemain, gitu? Iya, itu pastinya... Yang pertama, kita motivasi diri kita sendiri. Dan rekan-rekan juga, tim juga nggak mau, kan? Ini adalah kesempatan, gitu, loh. Kenapa nggak? Meskipun hasilnya di final kita kalah. Tapi ya, kenapa kita kasih yang lebih lah untuk tim. Saat kondisi, kondisi apa? Kondisi tim seperti itu, ya... Kita berusaha. Saat itu juga sempat ada kayak viral, gitu, Mas, di sosial media. Luan Bali, kita harus menang, Mas. Dan Mas Tony menjadi salah satu pemain yang bisa menangkan Bali United saat itu, Mas. Selanjutnya, saat di Liga, Mas Tony kan sering tampil, gitu, Mas. Sering tampil. Tips-nya apa sih, Mas? Karena banyak pemain, atau mungkin banyak yang mengeluhkan usia, gitu, Mas. Karena Mas Tony kan sudah 30 ke atas, tetap bisa bermain di banyak posisi, gitu. Tips-nya apa, Mas? Karena sepertinya Mas Tony tidak pernah kelelahan, seperti yang kalau bermain. Tersenyum terus, gitu. Yang pasti, kita juga latihan tetap. Terus, kita juga pintar-pintar menjaga kondisi kita. Karena sepak bola bukan dilihat dari usia, gitu. Kita contoh juga, Bang Haji Isma juga bisa mampu bermain sampai saat ini, kan. Jadi juga itu juga jadi panutan untuk kita semua, gitu. Kalau di lapangan ada ini nggak sih, Mas? Kayak filosofi, gitu, Mas, dalam bermain, Mas? Karena kalau kita melihat di televisi atau di stadion, Mas Tony jarang sekali protes, jarang debat dengan puasit ataupun pemain lawan, gitu. Ada filosofi nggak sih, Mas, dalam diri sendiri, gitu? Filosofi, ya, kita kan juga sebagai pemain juga kita tahu, lah, peraturan, gitu, loh. Kalau emang pelanggaran, ya pelanggaran, kita maklumin. Tapi kadang-kadang juga kebangatan banget. Kita tahu itu tidak pelanggaran, tapi keputusannya berbeda, ya kita maklumin, gitu. Tapi kan kalau di lapangan, ya kalau emosi, ya mau gimana lagi. Selanjutnya, Mas, apa sulitnya sih, Mas, mengubah pola pikir kita saat menjadi back sayap, lalu menjadi gelandang, gitu? Karena kan pasti beda taktik, Mas. Saat menjadi back sayap, kita harus tetap bisa menyerang dan bertahan. Namun saat menjadi gelandang bertahan, kita bisa pasti. Dari Mas Tony sendiri, apa sih susahnya atau tantangannya, Mas, mengubah mindset dalam bermain? Kalau tantangan, ya, setiap posisi kan pasti, yang penting setiap posisi itu kan beda, cara kerjanya. Yang pasti, kalau filosofi Tony sendiri, bahwa bermain sampai bola, dimanapun posisi kita dimainkan, yang pasti itu kita tahu cara kerja posisi itu sendiri. Yang posisi gelandang seperti apa, terus posisi back seperti apa. Nggak mungkin kan posisi back kita sampai ke depan. Jadinya cara kerja di posisi itu sendiri sih, yang kita harus pahami. Kalau kita berbicara timnas, Mas, mungkin kita juga ingin tahu nih, pengalaman Mas Tony di timnas. Kalau pertandingan yang paling Mas Tony ingat di timnas itu saat apa, Mas? Apakah saat AFF, Seagames, atau saat apa? Kalau Tony pribadi, ya saat AFF. 2010, Mas, ya? 2010 itu, satu, itu tim banyak pemain muda, beberapa pemain muda yang baru muncul, terus baru masuk ke timnas senior, dan atmosfer sepak bola saat itu luar biasa. Itu sih. Saat AFF, Mas Tony juga bermain lawan Thailand, Mas, ya? Saya ingat, ya? Lawan Thailand dan kita menang lawan Thailand. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mas, kita mungkin kalau misalnya kita tanya jawab seperti ini, sudah biasa, Mas, ya? Kita mau langsung saja kita bermain games, Mas, ya? Oke. Kita akan coba ingatan Mas Tony masalah pertandingan-pertandingan Persija musim lalu. Persija saat itu menang lawan Borneo FK 4-2 di Sekarang. Sebutkan 11 pemain Persija intinya, Mas. Mas Tony yang main di situ? Lawan Borneo. Dari keeper. Dan di Sekarang. Iya. Menampat dua. Pemain belakang, keeper. Dari keeper dulu, Mas. Dari keeper. Eh... Andre Tani mungkin. Betul. Back kanan? Back kanan. Bang Ngaji Ismet Sovian. Betul. Dua back tengah? Dua back tengah. Mungkin saya, mungkin? Tony Sicipto. Saat itu sepertinya Mas Tony bermain di back kiri, Mas. Oh, di back kiri. Baik, Mas. Karena saat itu Rezaldi tidak main. Rezaldi tidak main. Jadi saya di back kiri. Yang di tengah, Ryuji. Iya, ada satu lagi. Dan satu lagi, pasti lokal nih. Lokal juga. Karena Sandau belum bergabung itu. Sandau. Mas, sorry Mas. Sandau main. Itu kan? Sandau main. Ryuji jadi gandang. Ryuji di gandang. Iya. Jadi ini putaran kedua. Iya, ini putaran kedua, Mas. Sama Farudin. Betul sekali. Oke. Mas, saya banyak Mas. Kita gandang, Mas. Glandang ada... Ada Sandi Sute. Tunggu, Mas. Akumulasi? Sandi tidak ada. Siapa ya? Glandang, Glandang, Glandang. Glandang, Glandang, Glandang Pertahan. Aduh, kalau... Pemain asing deh siapa? Glandang asing kita siapa? Glandang asing. Ya, tahun kemarin. Ini udah termasuk putaran kedua atau putaran pertama? Kita... Kita... Enggak ini yang... Ini, Mas. Yang lawan Borneo FC, Mas. Pemain asing kita tuh di Glandang. Kita ada yang pakai... Tiga pemain asing. Siapa aja itu? Oh, ini siapa? John Thomas. Hmm. Simik. Iya. Sama Rohit. Sama Rohit. Oke. Selanjutnya, sayap kiri-kanan, Mas. Yang kanan, Rico. Iya. Yang kiri, Nofri. Nofri. Selekatnya pasti? Marcus Simi. Oke, Mas. Selanjutnya masih ada lawan... Lawan Katang Putra, Mas. Kita menang 3-0 di Stadion Madia, Mas. Siapa aja yang main, Mas? Yang main? Keeper, Andri Tani. Iya, betul. Andri Tani besar ya? Betul. Andri Tani betul, Mas. Andri Tani. Nah, back kanan. Aduh. Back kanan. Back kanan. Saat itu back kirinya Danisa Putra? Danisa Putra. Kanannya berarti? Back kanannya... Siapa, Mas? Saya stopper. Di back tengah. Karena saat itu Bang Haji sedang di bench, Mas. Saya back tengah. Oke. Lawan Katang. Mas Tori sama? Saya sama Ryuji kalau nggak salah. Betul, Mas. Sama Ryuji, Mas. Back kanan siapa kalau gitu? Nofri Setiawan. Nofri. Nofri. Gelandangnya, Mas? Kita ada beberapa nama. Ada Sandi Sute. Betul. Sama siapa, Mas? Sama siapa, Mas? Pemain cepat. Pemain Belanang tapi cepat, Mas. Lama... Pemain Belanang cepat cuma Riko. Tapi dia lebih ke sentral, Mas. Lama dipersija, Mas. Ramdhani. Ya, betul, Mas. Depan, Mas. Ada tiga, Mas. Apa, Mas? Depan pasti Simic. Simic. Riko sama... Siapa ya? Heri. Heri Susanto. Oke, Mas. Sama Lod. Lod. Kita pertandingan terakhir, Mas. Kita pertandingan... Apa? Pertandingan terakhir. Saat PSM lawang persija di Stadion Andi Matalata atau Matau Angin, persija menang 1-0, Mas. Di sana, Mas. Mas Tony jadi itu atau cadangan? Ingat, Mas? Waktu di Makassar? Iya, kita menang 1-0. Kayaknya, Mas. Saya cadangan, ya, Mas? Iya, oke. Betul. Masuk obat kedua. Gantiin siapa? Gantiin siapa? Saya gantiin... Siapa? Kayak gini, Mas. Gak pernah saya ingat, nih. Gantiin siapa, ya? Gelandang, Mas. Triuji atau sute? Sute. Sute, Mas. Lucunya, dari sini, Mas Tony, sikit banyak bermain, lupa, Mas, ya? Teman-teman sendiri, ya? Saat itu, ya? Masalahnya, setiap bertanding, saya sendiri gak pernah mengingat bermain. Dan lagi, bermain di posisi apa. Nah, itu saya bingung, karena setiap pertandingan belum tentu juga posisi Tony berada di posisi itu. Sekarang banyaknya bermain, ya, Mas. Oke, Mas, kita lanjut ke game terakhir, Mas. Game terakhir, saya sebutkan satu nama pemain yang membila persija saat Mas Tony pertama kali membila persija di 2011, ataupun yang musim yang lalu, Mas, ya? Saya sebutkan, misalnya, saya sebutkan, misalnya, Hendro Kartiko. Mas Tony ntar menjawab, Hendro itu seperti sosok apa, gitu, Mas, ya? Komentarnya terkait pemain itu. Sekarang saya sebutkan, Mas Tony, cepat saja, dari posisi keeper, saya tanya Mas Tony terkait Hendro Kartiko, Mas. Seperti apa, Mas? Sosok Mas Hendro di mata, Mas Tony? Mas Hendro Kartiko sosoknya adalah satu panutan, pasti. Karena dia, dulu saya sempat melihat dia di Persebaya dan bisa bergabung bersama, sama sama Mas Hendro. Jadi, keeper legendaris, lah. Oke, Mas. Di kanan, biasa, Mas, Ismat Sofian, Mas. Bagaimana, Mas, melihat Ismat Sofian? Bang Haji Ismat, yang pasti panutan dari segi dia bermain, bisa sampai saat ini, menjaga kondisi bisa sampai saat ini. Oke. Gak, 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 hal yang gak mudah, loh, untuk menjaga kondisi, bisa seperti sampai saat ini. Back tengah, kita asapat punya Erik Bayomi, Mas. Mas, kan, Mas? Erik. Mas, sih. Erik Bayomi. Bagaimana, Mas? Mungkin melihat Erik Bayomi, Mas. jarang banyak bicara, tapi lugas. Erik Bayomi. Ambrisal? Ambrisal, yang sering, apa ya, Jail. Ambrisal Jail, Mas, ya? Jail. Ambrisal Jail. Kita di belak kiri, Rezali Hanusa, Mas. Bagaimana melihatnya, Mas? Boleh, kaki kiri yang luar biasa, sih. Oke, selanjutnya di gelandang, kita tahun 2011, ada Samsul Herudin. Bagaimana melihatnya, Mas? Tenaga kuda. Tenaga kuda. Di dua depan, kita, Ramdany Lestaluhu. Komentarnya apa, Mas, Ramdany? Komentar Ramdany, saat itu masih, masih ini, ya, masih, masih muda, lah. Dia, patut mendapatkan, karena kerja kerasnya, sih. Oke. Sebelah kiri, atau jadi playmaker, ada, Oliver Makor. Ada kenangan, Mas? Dia punya, dia punya syutingan yang keras. Ada memori, itu nggak, Mas? Memori indah bersama Makor, karena kan, Makor, mencetak gol, lah, saat, beberapa di pentingan persija, gitu, Mas. Melihatnya bagaimana, Makor? Ya, kalau Makor, ya, punya, punya, kualitas, tenangan bagus. Keras, sangat keras. Kedepan, kita punya, Agu Kasmir, apa yang ingat dengan, Agu Kasmir, Mas? Nggak terlalu banyak, sih, karena, Agu Kasmir juga, waktu itu, antara mau, jadi, nggak, akhirnya jadi lagi. Itu yang diingat. Greg Lokolo? Kalau Greg, ya, pasti semua, tahu lah. Bukan hanya Greg, sih. Trio ABG, yang, selalu diingat. Kalau Greg, ya, tekukannya, liukannya. Dan yang terakhir, Mas, di posisi striker, Ali Hudin, Mas. Gimana, Mas, melihatnya, Mas? Cepat, lincah, bisa memanfaatkan peluang. Terakhir, Mas, pelatih RD, Mas, bagaimana, Mas? Kalau melihatnya kita di tahun 2011, ada RD melatih kita. pelatih yang mempercayai pemain, bahwa, nggak menuntut pemain, nggak mengekang pemain, tapi, Coach RD adalah, orang yang emang, kamu kalau di lapangan, tanggung jawab. Udah, tanggung jawab di lapangan. Di luar, kita sahabat. Siap, Mas. Jadi, kita sudah cukup, kita games kita dua, dengan Mas Tony. Kita, nantinya akan bermain-main dengan Mas Tony lagi, Mas, ya. Di lain kesempatan, Mas, ya. Dan yang terakhir, Mas, ada pesan nggak, Mas, sudah disampaikan kepada Jack Mania, yang sebenarnya... Untuk saat ini, buat para The Jack Mania, yang pastinya, jaga diri, baik-baik. Ikuti, ikuti lanjuran pemerintah, yang pasti, jaga kesehatan, jaga jarak, dan, apa ya, selalu-selalu dukung Persija, dan, sama-sama kita mengembalikan kejayaan untuk ke depannya. Sekian Jack Mania, bicara-bicara kita dengan Mas Tony. Terima kasih, Mas Tony, ya. Sampai jumpa lagi, Mas. Sama-sama. Sampai jumpa di stand-diam ataupun di lapangan latihan kita. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum, Mas. Kita doang asal cepat, ya. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi. Terima kasih, Mas Tony. Sama-sama. Sekian Jack Mania, berbicara kita dengan Mas Tony Sucipto, yang menjelaskan apa saja yang dia lakukan di Bandung. Dan dia menjelaskan bagaimana rindunya dengan Persija dan Jack Mania. Dan dia berharap segera bermain kembali. Saya Diri Putra undur diri. Sampai jumpa di video-video Persija TV selanjutnya. Gue Persija, gue Champion. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.